Intro Halo saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Sylvia Proling Gimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan lancar rezekinya ya Oke Aku pagi ini Mau membuat Sup Hongkong Untuk majikan Tonton terus ya videonya Tapi sebelum Lanjut Jangan lupa di like, subscribe Dan dinyalakan notifikasinya ya Terima kasih teman-teman Ikuti aku Bikin sup Al Hongkong Oke saya Ini bahannya Simple saja Aku membuat Sup Ikan Ini ada Tomat Wortel Kentang Sama saja Simple Dan itu Ikannya Aku pakai Buntut ikan Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Pakai Ikan Merah itu Itu namanya Kalau di Indonesia Ikan kuniran ya Itu bisa Atau ikan apalah yang penting Ikan Itu bagus sekali Bergisi Bergisi Dan Untuk Anak-anak Anak kecil Balita Dan Ibu hamil Itu bagus sekali Untuk minum Sup ikan ini Ini katanya AHA Dan DHA Kan Kalau Biasanya Kalau bumil itu Minum itu Minyak ikan itu loh Yang kayak kapsul Itu biasanya Itu kan mahal Lebih baik Bikin sup aja Seperti ini Setiap hari Biar Calon bayinya Cerdas Dan Anaknya nanti Sehat Tanpa Lemak Apa Dibiasakan Dari bayi Dari Bumil Itu Anaknya Jangan tersentuh Micin ya Saya Jangan tersentuh Apa Kalau bisa Mas aku Jangan Diusahakan Kalau masa Untuk anak Itu dipisah Untuk bumil Itu dipisah Karena Biar terhindar Dari Micin Atau Masako Biar sehat Bayinya Calon bayinya Biar sehat Oke Saya Kita ikuti Caranya Yang sangat Simple Sekali Ini bahannya Tomat Tomat Wortel Kentang Ikan Dan Tiga Iris Jahe Terserah Kalau kecil Kecil Empat Iris Jahe Ini Pakai garam Saja Dan Ini Arak Arak Pasar Dikasih Satu sendok Untuk Masak Biar Wangi SatuFlow …. Tapas Adami Tuna Ebar Ma Arak ft Kedaj Tuna atiques Deman Elekt previous Be Keduj Tuna Set adel money selamat menikmati 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 untuk gisi dan AH dan DHA seperti minyak ikan ada kan ibu hamil yang minum kapsul minyak ikan itu bagus kan untuk bayi untuk janin dan apalagi untuk dikasihkan sama balita oke saya sampai disini dulu video aku untuk membuat sup ikan khas hongkong oke saya aku sudah selesai membuat sup ala hongkong sangat mudah sup ini sangat simple dan cocok sekali untuk minuman ibu hamil atau balita karena ini kan dari ikan ikan baik untuk balita atau ibu hamil oke saya semoga bermanfaat dan bisa di coba untuk ibu-ibu di Indonesia mencoba sup ala hongkong yang sangat bergisi banyak vitaminnya dan tidak mengandung apa micin budayakan untuk tidak mengandung micin ya agar anak-anaknya bisa sehat dan cerdas oke saya terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati